Di dalam sahih Bukhari disebutkan bahwa ada seorang bertanya kepada Amir Ibn Sharahil al-Shaabi, seorang tabi'in ahli hadith, tanya tentang kebiasaan masyarakat di kampungnya. Amir Ibn Sharahil al-Shaabi di daerah Irak, orang yang bertanya dari daerah Khurasan, Khurasan itu daerah Rusia zaman sekarang. Mereka punya kebiasaan katanya, kalau ada orang punya budak, orang punya budak perempuan, kemudian dibebaskan, kemudian dinikahi, kemudian seperti biasa, diperlakukan seperti istrinya, maka kebiasaan ini bagaikan orang yang menunggangi ontanya. Artinya dicelah. Kita tahu bahwa seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan, budak itu bagaikan barang belian. Antum bisa jual, bisa pukul, bisa hukum, bisa apa, bahkan para Allah mengatakan tidak boleh ada kisos seandainya seorang Tuhan memperlakukan atau membunuh budaknya. Karena budak sangat rendah derajatnya, dan seorang laki-laki punya budak perempuan, seandainya dia menggauli budaknya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak perlu menikah. Kalau seandainya budak ini akan dijual ke orang lain, maka perlu ditunggu agar bersih rahimnya. Setelah itu Tuhan yang berikutnya bisa menggauli dia. Akan tetapi seandainya sang budak hamil, kemudian melahirkan anak, maka anak ini anak tuannya. Sehingga status sang budak menjadi umbul walat. Umbul walat artinya ibu dari anak tuan. Konsekuensinya, ketika sang tuan meninggal, otomatis budak ini bebas. Sekalipun dia belum melahirkan secara sempurna. Dia hamil dari tuannya, kemudian gugur. Jika janin yang digugurkan itu, kemudian lahir, sudah membentuk manusia utuh, sekalipun gugur, maka dia sudah berhak menyandang gelar umbul walat. Tidak boleh dijual kembali. Meskipun khilaf diantara para fukaha, akan tetapi ini yang menjadi konsekuensi bagaimana perlakuan seorang tuan kepada budaknya. Artinya, budak ini sesuatu yang rendah. Kemudian, orang khurasan bertanya kepada Amir Ibn Sharahil Asyabi, bagaimana seandainya hukum syariat ada orang menikahi si budak. Padahal tidak perlu menikahi saja, dia bisa menggauli. Maka, tapi kenapa justru ketika ada orang yang menikahi budaknya, maka dia seolah-olah seorang yang menunggangi keledai atau unta atau tunggangannya. Maka, Tidak Abir Ibn Sharahil Asyabi, rahimahullah, ada hadithnya ini. Bahkan orang yang melakukan itu, akan mendapatkan dua pahala. Membebaskan budak, memperlakukan budak dengan istimewa. Dibibaskan budak, ada keistimewaannya. Kemudian, dia perlakukan mantan budaknya sebagai istrinya. Ini adalah keistimewaan. Rasulullah SAW mengatakan, Ada tiga golongan orang yang akan mendapatkan dua pahala. Yang pertama, Orang ahli kitab. Dia beriman kepada nabinya, karena mereka mempunyai kitab. Membaca, percaya kepada nabi mereka. Setelah Rasulullah SAW datang, mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Lahu ajaran. Dia mendapatkan dua pahala. Budak sahaya yang bisa menggabungkan untuk menunaikan hak Allah dan menunaikan hak Tuhan-Nya. Dalam Islam, perbudakan selama ada. Dan sebabnya syarih boleh. Dan seorang budak tidak boleh kabur dari Tuhan-Nya. Tidak boleh. Nah, akan tetapi ketika seorang budak bisa menunaikan hak Allah dan bisa menunaikan hak Tuhan-Nya, Dia mendapatkan dua pahala. Kemudian yang ketiga, Seorang laki-laki punya budak perempuan. Orang laki-laki punya budak perempuan, Kemudian dia perhatian kepada budaknya. Dilatih, dididik, diarahkan, diajari dengan pendidikan dan arahan yang baik. Setelah itu, dibebaskan. Setelah itu, dinikahi. Maka dia mendapatkan dua pahala. Catatan pentingnya bukan di sini. Di setelahnya. Amir Ibn Sharahil As-Sha'bi rahimahullah mengatakan, Ambil ilmu ini gratisan. Dulu, orang ingin mendapatkan jawaban pada permasalahan yang lebih rendah dari itu, Harus melakukan perjalanan ke Madinah. Dari Irak, harus melakukan perjalanan ke Madinah untuk mendapatkan sebuah hadis yang lebih sedikit dari yang saya sebutkan. Sekarang, antum belajari dengan gampang. Tanpa perjuangan seperti orang-orang sebelum antum. Ini menunjukkan bahwa perjuangan orang sebelum kita dalam memperjuangkan hadis sampai kepada kita, Bukan perjuangan yang mudah. Sebagian mereka melakukan perjalanan yang jauh selama satu bulan, Hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi SAW.